Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dalam channel awan ar channel yang membahas tentang bunga bau genve untuk kali ini saya masih di tempat om sudar kita akan menyaksikan bagaimana om sudar memiring bunga bau genve agar tepat rimpun ada dua teknik cara merimpunkan bunga bau genve yang pertama dengan cara di cutting atau pemangkasan ranting yang sudah tua setelah itu diberi pupuk NPK 1616 teknik yang kedua yaitu dengan cara diwiring atau dikawat yaitu membiarkan ranting-ranting itu panjang dahulu kalau panjangnya sudah sesuai dengan yang diharapkan lalu diproses pengawatan tujuannya sama yaitu agar bau genve cepat rimpun oke kita saksikan saja bagaimana om sudar mempraktekannya selamat menyaksikan sebelumnya jangan lupa subscribe ya kawan-kawan oke selamat menyaksikan ini dia om sudar sudah mulai mewiring bau genve sebelum mewiring teman-teman harus menyiapkan alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama teman-teman harus menyiapkan kawat yang ukurannya menyesuaikan dengan cabang atau ranting yang akan dikawat kawatnya kawat khusus ya kawan-kawan kawat yang untuk mengawat cabang atau ranting untuk pembuatan bonsai yang kedua gunting gunting kawat fungsinya untuk memotong kawat yang ketiga gunting dahan berfungsi untuk memotong dahan atau ranting yang tidak dibutuhkan alat-alat itu bisa teman-teman dapatkan di toko yang menyediakan alat-alat untuk membuat bonsai sebelum dahan atau ranting akan dikawat alangkah baiknya daun yang ada di ranting atau cabang yang akan dikawat di pruning terlebih dahulu atau dikurangi daunnya tujuannya agar dalam proses pengawatan lebih gampang daun-daun tidak mengganggu lalu dahan dan ranting dikawat tujuannya agar lebih mudah untuk diarahkan sesuai selera sebaiknya dalam mengarahkan kita meniru pohon yang ada di alam yaitu yang dibawah kesamping agak panjang dan yang di atasnya kesamping agak pendek terus sampai ke atas itu berbentuk piramid jadi kalau nanti sudah rimbun akan terkesan seperti pohon yang ada di alam setelah selesai mengawat alangkah baiknya pohon diberi pupuk untuk merangsang agar tunas-tunas baru cepat bermunculan semoga tips ini bermanfaat salam dari saya sesama pin cinta Bogen Hill di channelnya Awan Art dan terima kasih juga buat Om Sudar yang telah membagikan teknik-teknik dalam merawat Bogen Hill permisi dulu kapan-kapan saya kesini lagi kalau sudah semuanya berbunga ya terima kasih ya Om ya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum